Kita berada pada fase keempat, yaitu fase demokrasi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007. Channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Mereka dibesarkan oleh ketidakadilan dalam tatanan kehidupan manusia. Terlahir dengan tiada yang mengharapkan, tersisikan, terasingkan, bahkan terbuang dan terpinggirkan. Tumbuh besar, tanpa walasasi. Namun mampu menemukan sejatinya ketulusan dan kewalasasian. Hingga dewasa pun mereka jauh dari kata sebuah kebahagiaan. Namun sejatinya, mereka yang lulus dari proses, mampu bahagia dalam samudera penderitaan dan kesedihan. Mereka berbeda, karena mereka dalam didikan langsung oleh alam semesta. Dengan memandang dunia, bukan dengan indera mata, melainkan dengan rasa empati yang tinggi dan mewujudkan kewalasasian. Mereka dilindungi dari rasa keakuan diri dengan semua kebaikan meski selalu terjahati. Tak sedikitpun dari mereka memiliki kegagalan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Dan itu juga termasuk sebagai bagian proses diri. Hidup sendiri dengan perasaan, batin penuh luka dan trauma yang teramat sangat menyakitkan. Namun mereka mampu melewati dan menjalaninya. Dengan segala kerendahannya, mereka mampu menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa kesatria, berbudi pekerti, dengan ketulusan hati dan berwelas asih. Tidak mudah untuk mereka menjadi seperti itu. Menjadi sesosok yang dibentuk oleh alam. Dimana akan ada suatu proses penyeleksian, pemilihan terhadap manusia-manusia yang mana akan berkumpul dari dua golongan manusia. Mereka akan berkumpul dengan yang satu jenis dan akan terpisah bila tak satu golongan dan tak sejenis. Kedua golongan manusia ini akan ada pemimpinnya masing-masing. Kedua golongan dan kedua jenis manusia ini yang masing-masing mempunyai pemimpin dalam bimbingannya. Jika kita termasuk golongan manusia yang beriman, kita akan dilindungi oleh Tuhan Sang Pencipta Kehidupan agar terhindar dari fitnah dajal dan segala tipu dayanya yang akan menyesatkan setiap umat manusia. Jika kita termasuk orang yang beriman dan selalu taat menjalankan aturan Sang Pencipta, telat di akhir zaman akan mendapatkan kekuatan untuk memerangi bala tentara dajal beserta para pengikutnya dan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta. Akan tetapi, dari golongan manakah kita nanti akan berkumpul dan bersatu dalam proses penyeleksian mereka. Akan datang dan pergi silih bergantian bagi mereka manusia yang tidak sejenis dan tidak sejiwa akan terpisahkan dengan sendirinya. Tetapi, bagi mereka yang sejiwa akan bertahan, bersatu, dan saling membantu dalam penggemblengan jiwa-jiwa manusia dalam penyeleksian seperti mata rantai yang akan dipertemukan satu dengan yang lainnya. Sehingga akan bersatu, saling membantu dan membentuk satu golongan manusia yang sejenis serta yang sejiwa yang akan berkumpul dan bersatu dari daerah ke daerah dari pelosok ke pelosok sampai nusantara yang akan membutuhkan proses waktu yang cukup lama dalam penyeleksian terhadap para manusia-manusia dalam proses pembersihan jiwa raga manusia akan tercermin jati dirinya masing-masing yang pada akhirnya terkumpul satu golongan dan berkumpul membentuk kesatuan untuk bersama-sama memberantas ketidakadilan dan kezoliman di muka bumi ini dan menciptakan kerukunan kedamaian dadilan dan kesejahteraan antar manusia saling mengasihi dan rasa welasasi antar sesama kita berada pada fase keempat yaitu fase demokrasi kebebasan maksiat merajalela terjadi perpecahan di kalangan para umat beragama kekacauan di mana-mana dan lain sebagainya fase ini akan berakhir dengan tragis yaitu peristiwa dukon yang melulu lantakan kehidupan menghancurkan teknologi mengembalikan manusia ke zaman dahulu kala sebelum ada teknologi telat bumi akan gelap gulita selama 40 hari 40 malam barang siapa yang berusaha melihat walaupun telatak tangannya didekatkan ke wajahnya dia tidak akan mampu melihat apa-apa gelap gulita setelah 40 hari 40 malam matahari kembali bersinar kita akan dikejutkan dengan pemandangan lain yaitu bumi akan diselimuti oleh debu yang sudah mengendap ke daratan kembal di mana-mana bangkai-bangkai berseratan bangkai burung bangkai kucing bangkai anjing bangkai binatang-binatang dan banyak tanaman-tanaman yang juga mati bayangkan saja 40 hari 40 malam itu tidak ada cahaya matahari dan itu panas sangking panasnya membuat seluruh para umat yang tidak bertobat di muka bumi ini melepuh kulit mereka termasuk umat yang suka bermaksiat dan suka menunda-nunda tobat kepada Tuhan Sang Pencipta Kehidupan di akhir jaman dikatakan bahwa lebih bagus orang yang duduk daripada orang berjalan yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari yang dimaksud adalah lebih baik banyak duduk di rumah menyendiri beribadah berdoa daripada bergaul yang akan membawa fitnah wahai diri ini peringatilah dirimu sendiri bukankah Tuhan Sang Pencipta kehidupan telah memperingatkan tentang hari yang mencekam bahkan luput seteguh perbuatan namun semuanya akan diperhitungkan lempah bumi padai angin topan gunung meletus serta tsunami banjir dan kematian serta semua yang dihancurkan adalah peringatan bagi yang beriman untuk bertaubat selama nafas dikandung badan namun apabila nyawa sudah dikerongkongan maka terputuslah penyesalan wahai diri ini ketahuilah percayalah hari kiamat itu benar-benar akan terjadi percayalah bahwa tandanya sudah banyak siapkan bekalmu semoga Tuhan Sang Pencipta kehidupan memberi rahmatnya yang luas kepada diri ini dan saudara yang mendengarnya sekian pembahasan dari channel Kangkung 007 apabila ada kabar sesuatu yang mendesak maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara salam sabda panca tunggal salam kembang lati putih seroja seroja akan mendunia wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh rayu 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 sagung dumadi selamat menikmati Terima kasih.